Selama bulan suci Ramadan kali ini sejumlah harga kebutuhan pokok di pasaran mengalami penurunan harga. Hal ini dijelaskan oleh pihak Disko Perindak Tanjung Jabung Barat bahwa saat ini tengah memasuki musim panen. Mulai turunnya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di tingkat perdagang telah terjadi sejak awal Ramadan hingga saat ini. Hal ini pun dipenarkan oleh kabik perdagangan dan pasar Disko Perindak Tanjung Jabung Barat Marhali. Menurutnya, bulan suci Ramadan di tahun ini masyarakat patut bersyukur. Sebab harga kebutuhan bahan pokok tidak terjadi lonjakan harga, terkhusus terhadap harga capai merah dan ayam potong. Saat ini harga capai merah berada di harga Rp30.000 per kilonya dan ayam potong di harga Rp25.000 per kilonya. Sedangkan untuk jenis sayuran masih cenderung stabil, bahkan menurut Marhali masuk musim panen atau stok melimpah. Sehingga ini membuat harga sejumlah bahan pokok di tingkat perdagang cenderung menurun. Dan dipastikan harga kebutuhan ban pokok akan tetap stabil hingga akhir Ramadan. Jadi, kita kan selalu memantau nih pelaksanaan baik di pasar, tradisional, maupun pasar-pasar kalangan ya. Untuk bahan-sebenan bahan pokok yang beredar, ternyata kita lihat ada kecenderung menurun. Serta salah satu cabai gitu kan. Cabai biasa kan 35, 36, 30-an. Sekarang bisa mencapai 30-an. Untuk hari-hari kemarin ada 30-an. Ayam juga ada jenis menurun. Ya, mudah-mudahan nanti sampai menjelang lebaran juga tidak ada kenaikan. Jadi, berharus stabil lah. Lebih lanjut Marhali menambahkan, jikapun nanti terjadi kejolak harga pasaran jelang Hari Raya Idul Fitri, bahkan nantinya pemerintah kabupaten melalui instansi terkait akan menggelar operasi pasar sembako murah. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.